Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nur Waalaikumsalam Tat gimana sehat kabar Alhamdulillah ini kita masih dikasih sehat Alhamdulillah ini disediakan kopi ini sama temen-temen ngopi dulu Hai nggak pakai basmala tadi tuh lupa-lupa jadi gini tat ngomong-ngomong ditawarin kopi kita jadi inget-inget apa yang namanya ngopi itu kata orang lah kagak Abdul kalau ada temennya Oh apa dah kurang resep lah iya kalau kata orang tambun mah orang-orang ada rokok jadi teman kopi rokok kayak sayur tanpa garam katanya gitu waduh ambar dong ngomong-ngomong masalah rokok ini sebenarnya gimana sih ini hukumnya ngerokok itu Hai saya bilang dulu ya 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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakat hukum rokok sudah dijelaskan oleh para ulama memang rokok enggak ada di Al-Quran secara spesifik janganlah kalian merokok dalam hadis juga tidak kenapa demikian karena rokok ini baru ada 500 tahun setelah Islam itu hadir dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam jadi kalau ada yang tanya di Al-Quran nggak ada rokok dan rokoknya itu baru ada kapan kan begitu namun isyarat itu semua atau korina indikasi tentang hukum rokok telah ada di Al-Quran hukumnya apa sekarang haram kalau haram berarti jika dikerjakan berdosa ya jika dikerjakan itu berdosa haramnya itu dari mana jelas rokok ini buruk semua jangankan pandangan ulama pandangan dokter rokoknya aja sudah jujur menyatakan kan begitu di buku soko ya Iya rokok dapat menyebabkan kanker diantung-antung impoten Allah impoten aduh apalagi itu jelaslah rokok itu buruk semua sedangkan yang buruk-buruk sudah Allah jelaskan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala tulku biaidikum ila tahluka janganlah kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan wala taktulu anfusakum janganlah kalian bunuh bunuh diri kalian sendiri ini jelas rokok itu tadi penyakitnya luar biasa mengerikan semuanya rokoknya aja jujur dan ikatan dokter Indonesia dokter dunia mereka semua bersepakat rokok itu merusak kesehatan ya kalau merusak kesehatan maka ini haram dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hal ini mengenai yang halal dan yang haram yang halal sudah jelas ya salu naqamada uhillalahum mereka bertanya kepada engkau Wahi Nabi tentang apa yang dihalalkan untuk mereka ya kata Allah subhanahu wa ta'ala kul uhillalakum at-tayyibah katakanlah Wahi Nabi kepada mereka yang bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan kepada mereka katakanlah kepada mereka dihalalkan bagi kalian yang baik-baik sementara rokok sudah jujur menyatakan tentang jati diri dia dia adalah buruk merusak kesehatan dan seterusnya buku saya sendiri ngomong gitu ya bukan cuman kesehatan merugikan harta juga kata Nabi sallallahu wa sallam in Allah karrahala kumsalasan Allah membenci kalian tiga hal yang pertama adalah itu atal mal menyanyiakan harta jelas rokok disini menyanyiakan bakar uang boros ya boros mubadhir mubadhir temennya siapa setan bukan temennya lagi saudaranya setan itu saudaranya setan ikhwannya setan ya maka ini jelas hukum rokok adalah haram kalau ada orang yang bilang halal kan Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan apa menciptakan apa yang ada di bumi ini semuanya untuk kalian Iya tapi yang buruk-buruk sudah lu jelaskan babi juga Allah ciptakan anjing Allah ciptakan tetapi itu haram untuk dikonsumsi begitu juga dengan rokok ya karena kandungannya yang buruk merusak kesehatan dan yang lainnya jangankan perokoknya orang yang berada di sekitar perokok aja mendapatkan efek negatifnya apa istilahnya rokok pasif Oh ya ada orang yang istrinya enggak merokok tetapi ketika istrinya sakit di diagnosa ternyata istrinya ini paru-paru akibat asap rokok ada yang pernah merokok anaknya juga kenapa suaminya merokok Hai ah jadi jadi perokok pasif bahkan kata sebagian ahli kesehatan perokok pasif itu lebih berbahaya dan ini melanggar kaedah kita kata Nabi sallallahu sallallahu wa ta'ala kita ini nggak boleh memberikan bahaya kepada orang lain ya nggak boleh kita memberikan bahaya kepada orang lain kayak begini Hai ah jadi hukum rokok itu jelas haram makroh juga enggak kalau ada yang bilang rokok itu hukumnya makroh kan dia dianalogikan dengan bau nggak sedap kalau kita ke masjid makan bawang ya kan ada hadis itu manakala hadir shajarah falayak robana masjidana kata Nabi siapa yang memakan buah ini tanaman ini itu apa namanya bawang ya bawang bawang basol atau bawang putih bawang merah bau mentah ya bau mentah ya kalau kalau bawang yang sudah dimasak boleh kata Umar bin Khotob siapa yang makan makanan ini maka janganlah dia mendekati masjid kami ini enggak tepat rokok selain bau ya beda dengan bawang kalau bawang justru ada kandungan kesehatan nah justru itu tak orang-orang pada bilangnya lah kalau yang kagak boleh kan bawang ini merokoknya beda baunya lebih wangi katanya ya Allah lebih wangi kita ngopi gila-gila kita ngomong gini tadi kalau udah jelas rokok itu haram tapi gini tak mereka itu berdalil gini gua ini ngerokok hidupin orang banyak contoh petani tembakok gara-gara kita ngerokok lah kita beli duitnya itu produksi buat dia karyawan pabrik rokok banyak banget kan sekarang ya itu kaya-kaya yang pada punya pabrik rokok lah itu kita nyumbang itu apa itu kagak disebut ibadah sodako sodako kesapa lakak petani ke karyawan wajah karyawan bagaimana ada manfaatnya juga ya betul ya kalau ada manfaatnya ada tapi lebih banyak mudorotnya Oh ya ada juga jelas mudorotnya tadi kandung rokok rokok itu haram kalau kita disitu berarti kita tahun tolong menolong dalam dosa dan permusuhan Al-Qur'an telah melarang kita wala ta'awan walal ismi waludwan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan jadi kita nggak boleh mendukung perusahaan rokok untuk menjual rokok-rokodi apalagi memproduksinya nah gimana dengan karyawan pabrik rokok petaninya terdapatnya berapa ribu orangnya 400.000 banyak mungkin kalau di rokok diharamin dia ngerti rokok itu haram dia tobat kemudian berhenti terus dia rejeki dari mana masalah jadi tukang rojek semua nah sekarang begini Bang Enia Bang Nur musyrikin jahiliyah saja sudah Allah nyatakan di Al-Qur'an mereka tahu siapa yang memberikan rezeki kepada mereka Allah berpilman mengenai hal ini kulmayar zukukum minas sama'i wal-an katakanlah wahai Nabi kepada mereka Rasulullah s.a.w. Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada musyrikin Quraish kepada Abu Jahal Abu Lahab dan yang lainnya wajar zukukum minas sama'i wal-an siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi apa yang Allah katakan pas saya kulun Allah maka mereka pasti kelak akan menjawab yang memberikan rezeki kepada kami dari langit dan dari bumi adalah Allah masa kita sekarang sudah beriman sudah kenal Islam kalau ditanya nanti kok saya keluar dari pabrik rokok saya berhenti dari usaha rokok terus siapa yang memberikan rezeki kepada saya lebih lebih beriman Abu Lahab Abu Jahal Abu Jahal paham ini Al-Qur'an yang menceritakan jadi gimana kalau kita kerja di pabrik rokok sudah tahu nih rokok ini haram ini berarti ada unsur tolong menolong terhadap dosa dan permusuhan ini jelas berangkat Al-Qur'an kalau gitu gimana kita cari rezeki yang lebih baik yang lebih baik rezeki Allah itu luas ya tadi kita bilang ya ini aja kayak mendingan gitu ya ah bisa gojek dan yang lainnya mojek segala macam yang halal-halal banyak ya dan udah banyak bahkan yang lebih dari itu ada orang yang berkerja di lembaga riba setelah tahu hukum riba dia keluar dia jadi kerjaan banyak dagang-dagang itu dari kepala sampai kaki itu bisa dijual semua jualan peci jualan kos kaki jualan apalagi jatangan jualan gunting kuku semua bisa ya jadi kata Nabi SAW ya kata Nabi inna kalan tada asyai'an lillahi azzawajalla ya kata Nabi SAW kalau kita meninggalkan sesuatu tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah ini usaha rokok nih setelah tahu rokok itu haram waduh takut sama Allah nanti dituduh nanti berpartisipasi tolong menolong dalam dosa setelah tahu rokok itu haram tinggalkan karena Allah kata Nabi SAW apa inna kalan tada asyai'an lillahi azzawajalla illa baddala kata Nabi SAW kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari yang kemarin ya Oh tadinya diusaha rokok maju sekarang jualan somai jualan cireng hasilnya enggak seberapa ingat yang namanya rezeki itu tidak sebatas di makan minum materi aja rezeki yang paling besar iman ilmu agama ketenangan hidup ini rezeki yang besar jadi tidak terbatas di materi aja jadi Allah ganti dengan yang lebih baik pertama dari sisi rezeki dari sisi keberkahan ya kehalangan ini manfaat buat anak istrinya coba kalau anak istrinya konsumsi makanan dari hasil rokok gimana nah ini walaupun jualan cireng jualan cilok enggak seberapa dimakan anak istrinya halal berkah anaknya bisa jadi nanti suatu saat jadi penghapal Al-Quran jadi ulama istrinya taat kepada dia dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang lainnya yang Allah berikan pada dia kenapa karena dia meninggalkan sesuatu karena Allah untuk menuju yang lebih baik jadi jelas ya hubungannya sampai ke situ ya Oh iya memikir namanya orang kerja udah kerja aja udah gue dibayar ah jadi kalau jadi ada hadis Nabi ya kata Nabi s.s. Ida haram allahu say'an haram asamana kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu hal Allah akan mengharamkan hasilnya ya 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 kayak menyanyi wanita tuh haram nah berarti hasil dari menyanyi bagi wanita yang kontes atau yang apa namanya idul-idul ya kayak gitu-gitu lah haram nah kayak begitu juga rokok diharapkan maka hasilnya pun juga haram tapi ada begini tatkarang mah jamannya milenial gitu ada rokok yang kagak pakai dibakar apa ini tuh namanya pape itu gimana itu ini itu kata para ulama diantara sesuatu halmu najid itu dihukumi haram juga sebagaimana dengan rokok kenapa demikian karena kandungan yang ada di rokok itu juga yang ada dikandungan di pet oleh karena itu para ulama menghukum menghukumif itu juga haram yang ada kaedah ini kaedah fikir lah ya yang dibahas oleh para ulama al-hukmu ya duru ma'a illatihi wujudan wa'adaman hukum itu berkutat pada ya ilatnya sebabnya sebabnya rokok haram kenapa karena tadi kerusakan yang dikandungan oleh nikotin feb juga demikian ya wujudan wa'adaman apakah ada sebabnya atau tidak ternyata di feb juga demikian sebabnya seperti yang ada pada sebab rokok maka yang ada di feb itu juga diharamkan jadi sama ya intinya mah sama baik haram gitu ya ya haram itu Alhamdulillah nih kita udah jadi jelas ini karena alhamdulillah Mungkin lah buat teman-teman yang lain kalau masih ngerokok mudah-mudahan dengerin ini ya semoga ulang bagi daya lagi kan lumayan serokok sebungkus berapa ribu harganya 20.000 ada orang yang sehari 22 bungkus pakai kereta sebulan bisa beli mobil nah sebulan 40.000 kali sebulan hitung diri dah 1.200.000 1.200.000 kali setahun banyak itu 20 juta lebih lebaran kurban orang orang nggak ada jangankan sapi kambing aja nggak bisa tapi tiap hari ngerokok bisa jangankan dua bungkus sebungkus ya kalau kalau nggak sebuah bungkus sebungkus dah sebungkus 20.000 kali sebulan 600.000 kali setahun 6 juta tambah dua bulan lagi tuh dari berdah berarti 7.200.000 7.200.000 bisa patunga bisa beli kambing berapa tiga dua dua kami kecil-kecil sedang tiga nah itu eh pas masuk idulada ketika ditanya korban nggak tahun ini nggak korban dulu deh kira duit kita ada duitnya habis dibakar kayak begitu kurang lebih ya mengenai rokok ini sebenarnya panjang lagi nantilah kesempatan berikutnya insya Allah kita ngopi lagi dah nah kita ngopi lagi nih sambil atas penjelasannya kita jadi jelas ya mudah-mudahan dikasih ganjaran sama Allah ya insya Allah amin amin